Apakah anak perempuan boleh ikut memandikan jenazah ayahnya? Yang boleh memandikan perempuan dari laki-laki hanya suami. Suami boleh memandikan istrinya. Adapun anak memandikan ibunya, anak laki-laki memandikan ibunya, atau anak perempuan memandikan ayahnya, maka ini tidak terjadi atau tidak ada pendapat demikian. Karena Rasulullah SAW ketika anak beliau meninggal, Zainab dan Ummu Qalthum, maka Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Atiyah untuk memandikannya. Dan beliau mengomando dari luar. Kerana hadis tentang memandikan jenazah, kita dapatkan dari riwayat Ummu Atiyah. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak memandikan puteri beliau. Tetapi beliau memerintahkan para wanita untuk memandikannya. Adapun tentang masalah, seorang suami memandikan istrinya, atau istrinya memandikan suaminya, maka di sini berdasarkan dalil, bahwa Rasulullah SAW mendapatkan Aisyah, dan Aisyah mengatakan, Ya Raksa, Ya Raksa, Ya Raksa, Duhai kepalaku sakit. Duhai kepalaku sakit. Aisyah mengeluhkan rasa sakit di kepala beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aku pun merasakan demikian. Aku pun merasakan pening dan pusing. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Apa yang membuatmu gusar? Apa yang membuatmu sedih? Kalaupun seandainya engkau meninggal lebih dahulu dariku, maka aku yang akan memandikan jenazahmu, dan aku yang akan mensolatkanmu, kata Rasulullah SAW. Walaupun ini tidak terjadi, tetapi ucapan Rasulullah SAW ini menunjukkan, bolehnya seorang suami memandikan istri. Kecuali dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan, seorang suami tidak boleh memandikan istri. karena kematian telah memutuskan hubungan suami-istri diantara mereka. Kematian telah memutuskan hubungan antara laki-laki dengan istrinya. Karenanya tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat perempuan. Namun hal ini, terbantah dengan firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat ke-12. Allah SWT berfirman, Dan bagi kalian, bagi kalian, wahai suami, mendapatkan separoh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Nah, di sini Allah SWT menyebutkan apa? Yang ditinggalkan oleh istri kalian. Berarti yang meninggal pun tetap disebut oleh Allah SWT, adalah istri. Berarti tidak ada putus hubungan antara seorang suami dengan istrinya ketika suaminya atau ketika istrinya meninggal atau ketika suaminya meninggal. Dan di dalam masalah kehidupan, suami boleh melihat istri. Istri boleh melihat suami tanpa selai benang pun. Tidak ada aurat diantara mereka. Suami istri boleh mandi bersama. Tapi tidak boleh laki-laki dan perempuan mandi selain suami istri. Kakak beradik tidak boleh. Ibu sama anak laki-lakinya tidak boleh. Yang boleh mandi, suami sama istri. Jadi begitu pula dalam hal ini. Jadi seorang anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah ayahnya. Begitu pula anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya atau saudari perempuannya.